Oh hai, aku lagi berada di San Plaza nih, tepatnya berada di lantai 4. Aku akan mengunjungi tempat boba paling favorit, yaitu cabang ketiga dari Wanzo. Let's go! Selamat datang di Wanzo! Wiss! Guys, tempatnya cozy banget! Wah, ini cocok banget loh kalau kamu itu pengen hangout dengan teman-teman kamu, dengan keluarga kamu. This is the perfect place. Tinggal cobain minumannya aja. Tada! Di depanku ini sudah ada 5 flavored boba persembahan dari Wanzo. Bener sekali, jadi setiap kali kamu kunjungi store dari Wanzo, dimanapun pasti ada kata-kata seperti The Art of Flavored Boba. That's right, mereka specialize dengan flavored boba mereka, dan semuanya freshly made. Nah, di depanku ini yang pertama ada brown sugar boba, ada crystal boba, ada black sesame boba, ada mango boba, dan yang paling baru, choco cream boba! Nah, sekarang ini di depanku sudah ada brown sugar boba, the first boba yang aku akan coba, the flavored boba. Nah, ini adalah alat yang aku sediakan. Bukan di tengok ya. Memang agak besar sih. Tapi kita tes aja. Rasa dan kualitas emang gak bisa bohong guys. Ini bener-bener freshly made, dan emang kelihatan kalau brown sugarnya itu adalah brown sugar import. So, minuman apa ya yang cocok dengan brown sugar boba ini? Well, minuman yang cocok dengan brown sugar boba ini adalah... terlihat kan? Sekarang yang kupilih adalah... Yeay! Machi atau brown sugar fresh milk! Yuk, kita tes. Kita akan try apakah brown sugar ini cocok dengan minuman yang satu ini. Diaduk-aduk dulu sampai rata. Sebenarnya harus di-shake sih, tapi gak apa-apa. Kita shake-nya beginiin aja. Oke, kita try. Jadi emang pas banget brown sugar ini. Itu dikawinkan dengan susu, terus juga coffee, and also tea. Itu minuman-minuman seperti itu adalah match in heaven dengan brown sugar boba ini. Amazing! Approved. Salt. Aku serahkan diriku pada ini. Enak. Yaudah yuk, kita ke boba berikutnya. The second boba yang akan kita coba adalah crystal boba. Sebenarnya ini adalah boba yang rasanya ya manis aja. But, ini bisa suitable dengan minuman apapun. Let's see and try out. Hmm. Emang ya, kalau pada dasarnya boba udah enak, mau dirasain apapun tetap enak. Yang aku suka dari bobanya Wanzo, kalau dimakan, itu langsung lumer di dalam mulut. Very nice. minuman yang cocok dengan kristal boba ini adalah... Minuman yang cocok dengan kristal boba ini adalah... Yaakub Green Tea. Seperti biasa, kalau mau dicoba, di-shake dulu. Kita tes ya. Emang sih, aku dari tadi udah craving sesuatu yang segar banget ya. Yuk. Tereh, tereh. sepits, ales, dan dol makarena. Enak banget, serius. Jadi ini, kesegaran dari Yakult, dan Oso Green Tea-nya. Blend it together with the crystal boba. Jadi, boba-nya ini memberikan fun texture di dalam mulut kita. Siap. Jadi kalau kamu itu, menggigitnya, bersama dengan kesegaran dari Yakult, dan Oso Green Tea. Perfect. Perfect. Next, boba berikutnya. Next one is Black Sesame. Ini juga adalah salah satu signature dari Oso. Ini sebenarnya aku udah pernah coba sih, tapi aku gak pernah coba The Boba Alone. So, let's try it. Black Sesame ini kan wijen hitam ya. So, which means ini akan memberikan aroma khas. Kayak makan mochi, tau gak sih? Mochi-mochi kecil. Dengan wangi wijen. And, the black sesame itu juga import, guys. Oke, enough. Minuman yang cocok dengan Black Sesame Boba ini adalah Yaudah. Yang kupilih adalah Canceng. Yes. Taro Milk Tea. Taro di sini, guys. Gak perlu diraguin lagi deh. Pokoknya, kalau kamu pernah coba di store-store lain, Taro-nya juga merupakan salah satu best-seller yang ada di OneZo ini. Let's try it. Wait, aku belum dapet boba ini. Yes. Guys, di sini, aku sukanya adalah taro-nya itu bukan taro yang kayak sintetik-sintetik gitu. Which means, taro-nya itu emang asli. And then, the black sesame boba itu kan memiliki aroma wijen, ya? So, can you imagine taro dan juga black sesame gabung menjadi satu, itu akan menjadi satu match in heaven. Tidak perlu diragukan lagi. Enak. Next, boba. Yes, the fourth flavor boba adalah mango boba. Nah, kalau mango boba nggak perlu lagi dijelasin, Anda pasti sudah tahu kalau rasanya rasa mango. Kan begitu. Jadi kita tes dulu. Betulnya, ini bukan mango-mango yang pakai artificial mango gitu ya, guys. yang cocok dengan mango boba ini adalah udah, udah, yaudah. Yang kupilih adalah mango milk. Wisss. Guys, guys, ini adalah mango milk. Nah, mango milk ini juga merupakan best seller loh di Wanzo. Kalau mango ya, pastinya minuman mango sih seharusnya ya, karena memang itu udah merupakan kayaknya pasangannya, jodohnya. kita find out aja. Tahu nggak sih, kalau kamu minum mango milk ini, emang udah ada rasa mango ya, tapi, karena ada mango boba ini lagi, so somehow mango-nya itu double, triple, aduh pokoknya quadruple, mau berapa kali, depan itu rasanya kamu berada di mango heaven, di surga mango. Bisa bayangin nggak sih, kamu itu berada di kebon mangga, kamu manjat pohon mangga itu, kamu minum ini panas-panas teri, enak kali kurasa. Inilah ya, rasanya itu. Best. Best. Last boba. And the last but not least, guys, bintang terbaru dari Wanzo adalah choco cream boba. So, let's taste it. Hmm. Wow. Sudah pasti, coklat impor. Merasa sekali soalnya. Hmm. Oh my God. Penasaran aku dengan minuman apa aja yang cocok? Yaudah, minuman yang cocok dengan choco cream boba ini adalah dan yang aku pilih adalah sepada. Comehere. Yes. Yang aku pilih adalah banana cocoa milk. Oke. Sip-sip dulu sebelum kita mencobanya. meskipun anak bungsu, tapi rasanya gak bungsu loh. Rasanya bener-bener maksimal sekali. Bayangin aja banana, kalau campur coklat itu selalu enak banget. Dan ini kamu bisa rasakan di banana cocoa milk ini, guys. Belum lagi, coklat dari coklat krim boba itu meningkatkan lagi rasa banana coklat milk ini. Waduh, enak banget. Nah, kesimpulannya, di one zone manapun kamu kunjungi, itu memiliki standar dan rasa yang sama. Mereka selalu provide semua minuman yang freshly made, boba-nya bener-bener selalu enak, and semuanya bener-bener nikmat untuk diminum. Nah, sekarang ini, guys, Wanzo juga provide catering service untuk acara-acara kamu. Mulai dari acara seperti event, kemudian juga birthday party, wedding party, dan juga event-event lainnya. Hubungi wanzo.id untuk informasi lebih lanjut. Nah, tunggu apa lagi, guys? Kunjungi Wanzo sekarang juga di Store San Plaza lantai 4 sederetan dengan Hoka-Hoka Bento dan juga sebelah dari Gereja Mawais Channel. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!